Intro Halo teman-teman, balik lagi kumpulan Profet Indonesia Sobat Kuproy Sudah hampir 2 minggu nih kita gak review rumah lagi ataupun apartemen Bukan tanpa alasan karena banyak banget nih yang hubungin kita Sehingga kita nemenin mereka buat showing rumah-rumah yang sudah kami review Nah kali ini kita lagi ada di kawasan Tanggrang Kita akan review sebuah rumah Rumahnya tuh keren banget Indennya cuma 12 bulan aja teman-teman Terus DP nya cuma 0% Nah bayangin teman-teman rumah indennya cuma 12 bulan DP 0% dimana lagi nih Nah di Geraha Raya ini Itu kita Tepatnya di Taira Tanggrang Itu deket banget nih kalau misalnya teman-teman Mau ke Bintaro Ataupun ke Alam Sutra Ataupun ke Jakarta Nah di Geraha Raya sendiri pun sudah cukup ramai teman-teman Teman-teman bisa lihat di belakangnya kita nih Ini adalah mall Mall Transmart Itu kurang lebih sekitar 3-4 menit Teman-teman jalan dari mallnya udah bisa masuk ke dalam kluster Selain ada mall Ada juga tempat nonton Bioskot, tempat makan Lalu kawasannya sudah ramai Jadi teman-teman gak perlu bingung nih Kalau mau cari makan, rumah sakit dan lain-lain semua sudah ada disini Nah kita balik lagi Di Geraha Raya ini kita lagi ada di kawasan kluster namanya Haira Haira ini dibangun oleh Jaya Property Developernya Lalu ada 2 tipe nih Ada tipe Lily Dengan ukuran 5x12 Satu lagi ada Lotus Ukurannya 6x12 Nah teman-teman nanti penasaran seperti apa Langsung kita lihat rumahnya seperti apa Yuk Oh iya teman-teman Sebelum kita masuk rumahnya Dan lihat rumahnya seperti apa Teman-teman bisa lihat di sekitarannya Sudah mulai dibangun Itu tahap pertama Hairanya Yang kita akan jual sekarang adalah nanti tahap kedua Nah tahap pertamanya sudah mulai dibangun Teman-teman bisa lihat Mulai fasadnya sudah hampir kelihatan nih Oke Langsung kita lihat yuk Kita review rumah tahap kedua Haira Nah untuk tahap keduanya sendiri teman-teman bisa lihat ya Fasadnya ini Modelnya Skandinavian Jadi agak mengerucut gitu Ditambah pemanisnya Ada Tralis Di lantai duanya Nah terus sudah dapat kanopi juga nih teman-teman Untuk carportnya sendiri Bisa muat untuk dua mobil nih Jadi gak usah khawatir Kalau misalnya punya kendaraan lebih dari satu Oke Kita lihat lebih dekat lagi yuk Nah teman-teman bisa lihat nih ya Untuk carportnya bagus banget Sudah pakai keramik Ukurannya kurang lebih 30x30 ya Lalu untuk fasad depannya Di fasad depannya ini mereka memakai Tali air Jadi kelihatannya lebih manis Di fasad depannya Lalu untuk jendelanya sendiri cukup besar Jadi untuk pencahayaannya lebih bagus lagi ke dalam Kurang lebih sekitar 2 meteran nih Untuk si jendelanya Nah Lalu masih ada space Taman kecil Nah taman kecil ini teman-teman bisa peruntukkan nih Nanti kalau misalnya gak mau dipakai pun Mau dilebarin masih bisa nih Mau dipakai buat tanaman hias Jadi masih oke Nah sebelum kita masuk ke area rumahnya Teman-teman bisa lihat nih masih ada space sedikit Buat taruh rak sepatu masih oke Terus yang menarik adalah Yang menarik pandangan saya adalah ini Ternyata bisa lihat nih Ini nih fasad depannya Tapi motifnya nih tembuknya agak kasar nih Jadi gak gampang kotor Jadi teman-teman kalau misalnya rumahnya gak mau gampang kotor Salah satu caranya bisa bikin kayak gini juga nih Jadi kayak motifnya kayak batu-batu kecil gitu Plus satu lagi ada jendela di atas Selain tadi ada jendela yang besar Fasad depannya dekat garasi Teman-teman bisa lihat tadi kan ada kurang lebih 2 meteran Pencahayaan lebih bagus Ditambah lagi di dekat pintu masuk nih Ada jendela kecil juga buat pencahayaan juga Nah untuk rumahnya sendiri teman-teman Kalau beli rumah ini nanti dapet CCTV Plus dapet smart door lock nih Yuk kita langsung masuk ke dalam rumahnya Terima kasih telah menonton! Nah kita udah di dalam rumahnya teman-teman Cukup nyaman Cukup oke lah ya buat keluarga kecil Yang isinya 3-4 orang Karena di rumah ini ada 3 kamar tidur Nah teman-teman waktu pertama kali masuk Teman-teman akan tertuju matanya langsung area ruang tamu Ada area ruang tamu Ada meja kerja nih Area kerja sedikit di sebelah sini Bisa diperuntungkan untuk kerja juga Atau buat area kerja belajar anak juga masih oke Lalu ada area ruang makan nih Kurang lebih untuk 4 orang masih oke ya Jadi lagi makan sambil nonton TV Ada keluarga yang lagi nonton juga masih oke Nah kita lihat ke area dapurnya dulu yuk Karena ini cukup menarik nih buat saya Nah ini area dapurnya nih teman-teman Jadi dapurnya memang dipisahkan Ada pintu juga teman-teman tadi waktu pertama kali masuk Ada pintu kacanya di area dapur Jadi ketika masak itu asapnya tuh gak ke area keluarga gitu ya Area ruang tamu, area makan itu gak ke sana Jadi asapnya langsung nanti ada void Langsung tembusnya ke atas Jadi kalau lagi masaknya pedas-pedas itu gak bakal masuk ke sana Nah area dapurnya cukup besar Jadi area dapur ini disatukan dengan area service area nih Jadi buat cuci jemur Terus buat gosok baju Bisa disini Lalu kalau mau masak-masak disini Oke Terus satu lagi Ini nanti teman-teman dapatnya Bentuknya PVC ya Jadi teman-teman nanti dapet bentuk PVC Jadi gak takut kalau misalnya hujan nanti gimana nih Dapet gak atasnya ini Nah ini tetep dapet tapi bentuknya nanti PVC teman-teman Jadi kalau hujan gak kehujanan panas-gak kepanasan Tetep masih nyaman Yuk kita masuk ke kamar tidur ya Nah sekarang kita lagi di area kamar tidur anak Cukup oke Kasurnya masih bisa muat untuk Queen size, king size masih oke Lalu ceilingnya juga cukup tinggi Sekitar 3 meteran teman-teman Bisa muat kasur Lemari Baju Masih muat juga Meja belajar anak Terus ditambah lagi Disini gak Gelap-gelap banget nih Karena ada Si jendelanya lagi nih Bisa dibuka juga Jadi kalau misalnya siang-siang Atau pagi-pagi Masih bisa dibuka Biar ada udara masuk Jadi gak pengap kamarnya Kita lihat toiletnya yuk Kayak apa Area toiletnya Sebenarnya sih gak terlalu besar banget Tapi masih cukup oke Jadi misalnya teman-teman lagi mandi Showeran Masih oke lah ya Masih cukup oke buat satu orang Mandi Ada toilet juga di dalam Terus masih bisa ditambah westafel Langsung kita lanjut ke lantai 2 Yuk Nah kita akan naik ke lantai 2 Sebelum kita naik ke lantai 2 Tangganya cukup gede nih teman-teman Anak tangganya nih kurang lebih Lebarnya gitu ya Kurang lebih ada satu setengah meter sih ada Jadi cukup besar Jadi kalau mau Nah bawa Pindahan gitu ya Bawa kasur Bawa apa Masih oke banget nih Jadi gak terlalu sempit Terus yang lebih menarik lagi adalah Detail-detailnya saya suka nih Teman-teman bisa lihat Di sebelah sini Nut-nutnya ini Tumpul nih Jadi gak tajam Jadi kalau anak-anak Teman-teman punya anak-anak kecil Kalau naik tangga Atau turun tangga Gak takut terluka nanti Karena ininya Tumpul nih Nanti Jadi Lumayan aman Ditambah ada pegangannya juga nih Ya yuk kita lihat Kamar utamanya seperti apa Sekarang kita ada di lantai duanya nih teman-teman Nah untuk lantai duanya ini Ada kamar anak dan kamar utama nih Plus ada kamar mandi sharing Terus teman-teman bisa lihat Di sebelah sini ada jendela nih Nah sebenarnya kalau teman-teman perhatiin Jendela ini masih bisa ada space ke belakang Jadi kalau teman-teman misalnya ada budget lebih Setelah beli rumah ini Mau didak lagi ke belakang Biar area semakin lebih besar Masih cukup oke nih Kita lanjut Kita lihat untuk kamar anaknya ya Yuk Nah teman-teman kita ada di kamar anaknya nih Untuk di lantai duanya Kamar anaknya kurang lebih ukurannya sama nih Sama yang di bawah Masih muat kasur untuk ukuran tadi King atau size queen masih oke Ditambah masih muat lemari baju Sama meja belajar gitu Terus silingnya juga sama Kurang lebih 3 meteran Plus satu lagi di area sebelah kiri saya Ini ada jendela nih teman-teman Jadi kalau misalnya pagi-pagi Atau masih siang gitu ya Sinar matahari masih bisa masuk Jadi gak perlu nyalain lampu Jadi hemat listrik Yuk kita lanjut untuk lihat kamar utamanya Yuk sebelum kita lihat kamar utamanya Sekarang kita lihat toilet ini teman-teman Toiletnya cukup besar Dibanding dengan toilet lantai satunya Sudah terinstall untuk Wastafelnya Terus sudah ada toilet duduknya Plus sudah ada showernya nih Nah di finishing juga Pake keramiknya cukup oke nih teman-teman Jadi gak terlihat terlalu monoton Masih bagus banget nih Jadi pemanis Ditambah lagi Teman-teman bisa lihat disini Ada sirkulasi udaranya Ada jendelanya nih Jadi kalau misalnya teman-teman mau install Untuk solar water heaternya Jadi kalau misalnya lagi mandi Itu kan berasap tuh Kalau mandi air panas Nah jadi gak terlalu berembun Dibuka aja nih Untuk si jendelanya Ataupun kalau mau dipake Bisa jadi pencahayaan Jadi gak terlalu gelap Si kamar mandinya Yuk kita lihat untuk Kamar utamanya Sekarang kita udah ada di Kamar utamanya nih teman-teman Gede banget Luas banget Nah teman-teman bisa penataannya Bisa kurang lebih bisa ngikuti Seperti rumah contoh nih Nah karena ini rumah contoh Mereka bikin sekatnya disini teman-teman Aslinya nanti ini lebih plong Lebih gede Nah untuk sekat ini Belakangnya teman-teman lihat nih Yuk Nah belakangnya ini digunakan Untuk meja rias Satu lagi digunakan untuk Lemari pakaian nih Tapi nanti aslinya teman-teman Tinggal penataannya teman-teman Mau seperti apa Kita lihat Ada tambahan satu lagi Ada balkonnya Kita lihat balkonnya yuk Nah ini untuk area balkonnya teman-teman Balkonnya Masih oke banget nih Bagus banget teman-teman Bisa taruh bangun-bangun kecil Kalau sore-sore Bisa lihat anak-anak Pada main Atau gak masih bisa Bercengkrama ya Dengan tetangga-tetangga Bisa say hello-hello Sama tetangga gitu Nah kita akan bahas Untuk cara bayarnya Seperti apa sih Nah buat teman-teman yang penasaran Rumahnya harganya berapa sih Harganya ini Startnya dari 1,6 Lalu DP Mulai dari 10% Nah buat teman-teman Khusus untuk rumah Lili Tipe Lili Ukuran 5x12 Itu DP bisa 0% Nah Balik lagi Kawasannya ini Sudah jadi Di gerai raya Terus teman-teman Mau cari apa-apa Sudah ada nih Mulai dari bioskop Sudah ada Lalu mallnya juga udah ada Tempat makan Semua banyak banget Lalu kalau misalnya Mau ke Jakarta Ke daerah Bintaro Jakarta Selatan Ataupun sampai Kalam Sutra Itu deket banget nih teman-teman Tanpa tol Nah Teman-teman thank you banget Sebelumnya sudah Subscribe channelnya kami Sudah Review Lihat-lihat Review rumah kami Thank you banget Sebelumnya Sudah support kami Nah jangan lupa juga Teman-teman Kalau misalnya penasaran Mau lihat rumahnya seperti apa Bisa hubungi kita di nomor bawah ini Lalu Follow juga semua akun sosial media kita Nah Teman-teman Thank you banget Stay tune terus Di Kuproi Untuk lihat Proyek-proyek lainnya Yang kami akan review Untuk teman-teman yang penasaran juga Pengen Minta di review dong Misalnya rumah di sini Atau apartemen di sini Teman-teman tinggal komennya di bawah sini Sekian dulu Review kita kali ini Sampai jumpa Di review-review lain Sub indo by broth3rmax